Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai mentari sudah merangkak naik rupanya siang itu sangat panas terasa jadwal dokter untuk memeriksa ku juga diundur beberapa menit karena suatu hal nenek dijemput kakek setelah tadi disuruh keluar oleh petugas kebersihan dia meniti pesan pada perawat jaga untuk menyampaikannya kepada aku bukan masalah gak ada temannya tapi aku itu masih deg-degan antara apalagi kejadiannya setelah ini kerutuku sendiri aku duduk di atas bed dan melamut membayangkan rantetan kejadian satu demi satu ku rasa segala kejadian aneh yang sedang terjadi ya memang banyak sekali yang terjadi memang semenjak tirakan di sekolah itu seolah otak tidak bisa menjangkau nalar lebih jauh aku menyerah untuk tidak melanjutkan pikiranku itu nit tiba-tiba winardi masuk dan berhambur memaluku ada najwa ardi dan maslamet juga bersamanya gimana kabarnya nit sudah baik kan toh tanya maslamet yang sedang meletakkan bungkusan plastik di atas nakas iya mas alhamdulillah baik kok kok dapat-dapat begini sih aku jadi gak enak ujar ku menatap mereka bergantian gak enak kenapa nit orang sakit kalau gak di jenguk malah gak sembuh-sembuh loh kalau di jenguk kan jadi semangat kualitas imun jadi naik dan kamu bakal cepat pulih jelas najwa panjang lebar sekitar 45 menit kami berjenggrama ardi masih mengupas apel maslamet sedang mengangkat telepon di luar winardi dan najwa sibuk membicarakan keadaan kelas selama aku tidak ada benar kata najwa kehadiran orang yang mencenguk pasien bisa menjadi mood booster tersendiri iya nit dibakan dulu ardi menyerahkan piringan plastik lengkap dengan irisan apel di dalamnya jihye winardi dan najwa mulai meledek dan tertawa cekikikan eh tapi tunggu dulu cekikikan mereka terdengar jadi aneh seperti ada yang tertawa lagi selain mereka tubuhku mulai kaku dengan pandangan mengitari seluruh sudut ruangan tidak ada yang tertawa kecuali mereka lantas suara siapa tadi kamu kenapa nit tanya winardi yang tiba-tiba berhenti tertawa setelah melihat ekspresiku itu apa terjadi sesuatu lanjutnya dengan menatapku lekat-lekat gak apa-apa win aku tidak mau membuat mereka takut sebisa mungkin aku biasa saja agar mereka tidak curiga dan merasa dalam bahaya darah pelangga terdengar dari depan seperti suara beberapa pelangga kaki menuju ruangan permisi nona arnita dinata diperiksa dulu ya perawat cantik dengan buku di tangannya itu mendekat diikuti dua perawat lain dan seorang pria tinggi dia berjambang dan juga berjas putih mungkin dia pak dokter yang akan memeriksaku boleh pulang dok tanya aku tiba-tiba kalau mau pulang sekarang juga gak apa-apa udah sehat ini jawab pak dokter dengan senyum khasnya kira hati ini mendapat penjelasan oleh dokter itu mereka pun keluar beriringan dari seluruh pasien disini memang cuma aku yang belum diperiksa lainnya sudah diperiksa sejak pagi tadi dik bisa tolongin ke rumahku gak bilangin ke kakek sama nenek buat kesini biar aku bisa pulang pintaku pada ardi kamu pulang aja sama kita jawabnya antusias kan harus ngurus administrasi dulu sebelum pulang lalu dia berdiri dan pergi keluar mungkin menemui mas selamat sementara ardi keluar winarti dan najwa membantuku membereskan pakaian selimut dan juga peralatan lain yang nenek bawa kemarin tidak lama juga perawat datang untuk melepas jarum infus yang dua hari terpasang di pungkung telapak tanganku laga sembuh ya mbak cantik perawat itu pun pergi setelah memuji ku cantik dan mendoakan kesembuhanku bukan gak biasanya infus dilepas saat administrasi sudah diurus itu tandanya mereka pun datang dengan kursi roda yang didorong oleh mas selamat ayo pulang mas selamat mendekatkan kursi roda dan menganggukkan kepala kode untuk ku naik ke atasnya bentar mas aku masih pake baju rumah sakit ini tak ganti dulu ke kamar mandi ya aku turun dari bed perlahan dengan pakaian ganti di tanganku winarti dan juga najwa awalnya ingin menemani ku tapi ku bilang sendiri saja antar perasaanku saat ini sudah tidak semerinti kemarin apa karena sosok itu muncul untuk memberi tanda dia akan meninggal lantas sosok setan winarti dan juga yang merasukiku itu siapa sambil ganti baju otakku terus berpikir semua benar-benar makin janggal dan juga susah dimengerti sebelum pergi aku sempatkan pamit dengan penghuni ruangan dahlia itu aku berselamat dengan pasien-pasien di samping dan di depanku mereka tersenyum ramah dan mendoakanku duduk di kursi roda yang didorong oleh arti menyusuri koridor rumah sakit menuju tempat parkir rasanya sangat aneh membuat kikuk dan juga merasa tidak biasa winarti dan juga najwa berjalan di belakang kami membawa semua barang-barang dibantu juga oleh mas selamat kepulangan ku ke rumah disambut dengan hangat oleh nenek kakek dan beberapa tetanggaku kejadian di sekitarku selalu aneh akhir-akhir ini dari penampakan yang menjelma seperti orang yang ku kenal penampakan mengerikan dan perubahan pria-pria yang ku kenal dari arti yang selalu sigap pandu yang tiba-tiba mendekat sekarang mas ramlan yang tiba-tiba mau melamar lama-lama stres aku memikirkannya sendiri besok adalah acara perpisahan semua orang tua atau wali murid hadir murid kelas 10 11 dan 12 juga wajib hadir sesuai tugas yang dijedualkan sebelumnya aku bertugas untuk membaca puisi dengan iringan kor di barisan belakang nit ada tamu tuh kakek menyebab tirai kamarku siapa kek tanyaku sambil menutup buku puisi dan meletakannya di kasur ramlan jawab kakek dan berlalu antara malas dan juga kesal tapi ya mau tidak mau aku harus menemuinya akhirnya aku keluar dengan rok merah marun sepanjang lutut dan kaos lengan pendek dengan warna senada ku jempol rambutku sembarangan kemudian segera menemuinya eh mas ramlan kok malam-malam kesini mas tanyaku dengan sedikit menyindir iya nit maaf mengganggumu malam-malam karena tanganku kesini itu cuma mau ngasih ini dia kemudian merogos aku jaketnya mengeluarkan benda berbentuk kotak warna merah dan membukanya di depanku apa ini mas tanyaku perempuan tidak mengerti aku mau melamar munit kamu mau kan hatiku langsung berdesir tidak karuan aku berusaha biasa saja melawan arus perasaan kesal ini karena mas ramlan lebih dewasa harusnya dia tidak semedadak ini menentukan sebuah hubungan namun aku harus pakai jurus pelan untuk menolaknya agar dia tidak sakit hati maaf mas aku gak bisa jawab sekarang lagian sekolahku juga belum selesai aku masuk kamar dulu mas kata dokter masih harus istirahat jawabku sekenanya dan aku pun bergegas masuk ke kamar membiarkan mas ramlan sendirian di ruang tamu loh loh nita kok ramlan malah ditinggal sih serga nenek yang kebetulan lewat membawa teh untuk mas ramlan aku tidak menggubris pertanyaan nenek dan langsung menutup pintu kamar tidak peduli apa pendapat dia dan bagaimana nenek mengatasi keadaan saat itu rasa kecewa dan amarah jadi satu membuatku terlelap lebih cepat padahal puisi untuk besok belum selesai gue hapalkan dan hari itu pun akhirnya tiba perpisahan sekolah sekaligus tragedi yang terulang acara demi acara terlewati dengan lancar bahkan pembacaan puisi ku pun usai kutunekan ada pertunjukan kesenian dari adik-adik kelasku dan juga acara terakhir pelepasan murid kelas 12 kami semua berbaris di panggung lengkap dengan selempang perpisahan terpasang di bahu berat tubuhku ambruk begitu saja semua terkejut isteris dan terdengar riu suara untuk segera membawaku ke UKS aku tidak mengerti dengan tubuh yang sebenarnya baik-baik saja tapi selalu lemah di saat yang tidak terduga-duga entah berapa lama aku tidak sadar saat aku buka mata sudah terbareng lagi di sebuah ruangan yang tidak asing kamu sudah sadar nit aku penolah mencari sumber suara pandu ucapku liri pandu ada di samping masih memegangi tanganku kamu tidak sadar sudah 3 jam nit akhirnya pihak sekolah membawamu ke rumah sakit lihat dadamu dipasang alat deteksi jantung benar katanya ada beberapa alat bergambel menempel di dadaku yang tersambung ke monitor di meja sebelah bed tempatku terbaring aku kenapa lagi si pan seolah pandu menyembunyikan sesuatu dariku dia diam dan hanya tersenyum orang tuamu sudah dikabari mereka berjalanan dari kota sekarang pandu mengusap keningku yang berkeringan padahal ruangan ini memiliki pendingin ruangan di dua sisinya omongan pandu membuatku kepikiran ibuku sedang ambil besar tapi justru sekarang harus repot dari kota datang kemari memang sudah lama ibu ikut bapak dan merantau ke kota sedangkan aku dan kedua adikku tinggal bersama nenek dan kakek untuk meringankan beban ibu yang juga menderita asma sekarang malah harus susah payah pulang ke sini karena diriku bedanku mulai panas dingin perasaan kelisah persis seperti saat melihat penampakan waktu itu benar saja saat aku menoleh ke sebelah kiri ada sosok mengerikan berbalut kain putih yang diikat pada ujung kepala leher perut dan kakinya apakah ini yang dinampakan pocong pendekat dan bertanya apa yang aku katakan aku tidak menjawab dan memilih memenjamkan mata saja demi Tuhan dan aku sesat lagi-lagi sosok aneh muncul di depan mataku sampai kapan ini akan terjadi kepalaku benar-benar cenat-cenut membuat badanku gemetar dan detak jantung semakin tidak beraturan mungkin pandu sadar ada yang aneh denganku monitor juga berbunyi lebih keras sehingga membuatnya panik dan kebingungan aku tidak tahu apa yang seterusnya terjadi ingatanku dipenuhi bayangan pocong tadi mukanya hancur matanya hitam kosong seperti bolong dan menyeramkannya lagi dia meringis saat aku tatap samar-samar ku dengar suara pria yang panik ada suara beberapa wanita yang seperti sedang menyiapkan sesuatu terdengar juga suara tangisan tangisan pilu yang histeris seketika mataku terbuka dan mencari sumber suara itu tutup mata monit panu melantahkan telapak tangannya tepat di kedua mataku apa yang tidak boleh kulihat sehingga dia sampai menutup mataku ini suami ibu sudah berpulang tak apa ya bu suara seorang pria yang tadi terdengar panik kini mengucapkan belasungkawa tangan pandu pun dilepas saat itu juga kenapa pan kok gak boleh lihat tanyaku masih penasaran korban kecelakaan ini mokanya hancur matanya juga hilang serem banget deh aku menantap pandu lekat mencerna kembali kata-katanya korban kecelakaan mukanya hancur dan matanya hilang kenapa mirip banget sama penampakan tadi dadaku langsung sesat benar-benar sesat menyaksikan fakta aneh untuk kesekian kalinya saking kerasnya aku berpikir kali ini lebih menyiksa efeknya dadaku sesat sangat sesat sekali membuat pandu panik dan berlari memanggil dokter entah apa yang dokter dan berawat lakukan aku pun sudah tidak sanggup membuka mata namun sambar-sambar suara riuh mereka masih terdengar jelas anakku ya Allah suara ibu itu suara ibuku dia menangis tangisan bilo seperti suara tangisan ibu-ibu tadi kurasa badanku sedang dikunjang kunjang ibu menangis lebih kencang lagi siapkan ambulan tulis rujukan darurat ke rumah sakit barat bedku terasa didorong begitu cepat tubuh terasa seperti diangkat dan dimasukkan ke suatu tempat masih masih ada suara ibu yang semakin lama semakin samar disusul suara sirina yang lama-lama menghilang dari pendengaranku napasku masih terengah-engah menghindari kejaran pocong mata bolong itu samar-samar ada cahaya di ujung jalan aku segera berlari mengambilinya nanti kenapa tubuh ini begitu ringan seperti tidak ada daya gravitasi bumi rasanya seperti sedang terbang melayang saja sesekali aku menoleh ke belakang pocong itu masih mengikuti bibir ini aku tidak dapat bergerak walau sepatah katapun cahaya itu semakin dekat selamatkan aku Tuhan pintaku dalam hati cahaya itu kini ada di depanku begitu silau membuat mataku terpejam dan sempat kulihat ke belakang memastikan pocong itu tidak ada lagi tapi seketika tubuhku terasa terseret arus mataku mengerjap dan merasakan sakit pada kepala begitu hebat ibu kepalaku rintihku yang masih dengan sekuat tenaga membuka mata meski masih samar kulihat jelas ibu mendekat dia memicit kepalaku pelan dengan segala kekhawatiran yang tersinggap dari wajahnya tidak lama kemudian ada dera pelangga terdengar dari luar gimana no sudah enakan bapak masuk dengan wajah seperti orang kurang tidur ada kendung mata menggelayut di kelopat bagian bawah sakit pak ibu semakin mendekat dan memicit kepala kepalan sabar ya nanti pas dokter datang kamu bilang sekarang istilah dulu sambil dipicit ibumu bapak tak nyari sarapan dulu buat ibumu ucap bapak kemudian bergegas pergi keluar ada rawat wajah sedih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pada wajah bapak sedangkan ibu masih setia merawatku dengan perut buncitnya pijatannya yang enak berhasil meringankan nyari di kepala aku entah apa yang terjadi sehingga aku sampai disini baru sadar jika rumah sakit ini beda dengan sebelumnya baru saja ingin membaringkan tubuh kebet niat hati ingin membalik bantal agar tidak pusing namun aku dikejutkan dengan kenyataan aneh untuk yang kesekian kalinya darah apa ini bu tanyaku histeris melihat bekas darah yang masih belum kering dan bau amisnya juga menyengat saat bantalku angkat ya Allah darah apa ya no ibu juga tidak tahu jauh ibu lebih histeris dan memelukuk ketakutan memancing bangun nipet sebelah penasaran dan mendekat kenapa bu tanya ibu ibu muda yang menunggui pasien sebelah ini lupu ada darah dibawah bantal nita apa anda tahu ini darah siapa ibu semakin panik ibu ibu tadi mendekat dan melihat bantal yang terbalik penuh noda darah begitu pun dengan spraynya ini bekas pasien sebelumnya bu lupa dibersihkan tapi gak mungkin juga sih Wong kemarin sebelum anak anda dibawa ke ruangan ini perawat sudah membersihkan semuanya kok jawab ibu ibu itu kemarin sore itu ada pasien yang meninggal di bed ini korban kecelakaan tabra kereta api dia dimasukkan ke kamar ini karena kelas 3 penuh semua begitu ibunya yang justru tambah membuat kami takut kecelakaan kereta api meninggal seperti orang kaget yang tiba-tiba hilang keseimbangan ibu terduduk lemas di kursi raut wajahnya kini menjadi sedih yang tidak bisa kupahami jika dinalar pun tidak masuk akal mana mungkin berawat sampai lupa mengganti spray dan sarung pantal bekas pasien lain apalagi pasien yang meninggal karena terluka parah aku masih duduk diam di bed dan juga memegang dada arat-arat ada detak yang begitu hebat di dalam sana runtutan kejadian memaksaku untuk berpikir sangat keras sekarang justru kepalaku yang semakin sakit bapak kembali dengan sepungkus plastik di tangannya wajahnya kuyuh masih dengan jaket kulit lusuh warna hitam kesayangannya yang dibelikan ibu tempoh dulu ini sarapan dulu bu bapak mengambil sepungkus nasi dari dalam plastik dan menyerahkannya pada ibu tapi ibu masih diam dan tidak menanggapinya sama sekali ibu 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 kenapa tanya bapak menatap tajam mataku aku balas menatap mata bapak tidak bergedip pantal di belakang tubuhku belum terlihat olehnya sehingga sedikit kugeser dudukku agar bapak bisa melihatnya itu lho pak pantal anak bapak ada noda darah bakas pasien meninggal sebelumnya belum sampai bapak melihat ibu-ibu itu pun keburu menunjukkan pantal itu dengan kata-kata yang begitu masih rancu belum tentu juga begitu kan lah kok bisa yaudah bapak tak panggil perawat dulu ya biar segera dibersihkan dan juga diganti bapak bergegas lari keluar dan tidak lama mereka pun akhirnya datang dua perawat itu saling pandang dengan wajah keheranan entah apa yang membuat tingkah mereka begitu aneh aku duduk di kursi selama spray dan sarung pantal sedang diganti tapi kepalaku semakin sakit tidak tertahankan bapak bapak juga ibu kompak memijitku tapi tidak bisa mengurangi rasa sakit kepalaku sedikitpun sepera dan pantal kini sudah bersih tapi kepalaku malah semakin menjadi bapak segera ke ruang perawat untuk mencari bantuan saat merasakan kepala pusing pikiranku sudah kemana mana stres dengan yang terjadi padaku akhir-akhir ini ingin cerita pada ibu dan bapak tapi mereka pasti tambah kepikiran hanya bisa aku pendam sendiri dalam diam tidak lama kemudian derap langkah terdengar semakin dekat saja kala itu dokter dan dua perawat diikuti bapak yang berjalan di belakang pun masuk ke ruangan ada cek tensi perawat yang membawa alat ukur tensi pun beraksi dokter mulai beraksi dengan stetoskop raut wajahnya yang serius dengan menyipitkan mata seolah sedang mencari sesuatu yang rumit untuk didengarkan tekanan darah pasien sangat rendah dari normal pak bu kemungkinan sakit kepala berasal dari tensinya untuk jantungnya normal semua ibunya bapak dan juga ibu saling pandang mereka hanya bisa mengangguk dan juga menatap kepergian dokter bersama kedua perawat tadi namun aku masih kesakitan menahan rasa sakit di kepala yang menyiksa kepala ini berdenyut semakin menjangram saat aku duduk dan berdiri denyutnya menjalar hingga ke leher membuatku semakin merintih kesakitan sakit pak sakit bu badanku berguling-guling di atas bed itu membuat bapak dan ibu semakin bingung tidak karuan dengan panik bapak mengeluarkan ponsel jadul miliknya dan menelepon seseorang atau siapa yang dia telepon dengan mimik wajah tegang saberno kamu ini salah makan apa sih kok bisa sampai begini isakan yang diiringi oleh kuyuran air mata ibu membuat kepalaku semakin berdenyut pandangan mulai kabur aku berbaring memeluk tubuhku sendiri seperti orang megigil pada faktanya tubuh ini sudah tidak karuan untuk kuat merasakan sakitnya sudah bu aku udah telepon kakung supaya carikan mobil dan segera kesini rumah sakit gak mau kasih rujukan biar saja cabut paksa kita bawa nita ke rumah sakit di kota dari dua rumah sakit kok diagnosanya gak jelas semua nanda bicara bapak meninggi tanda dia sudah mulai emosi memang belum ada diagnosa jelas setelah semalam aku disini sementara diagnosa rujukan dari rumah sakit sebelumnya adalah gangguan jantung tapi setelah diperiksa semuanya normal sedangkan tadi dokter hanya bilang bahwa ini efek tensi rendah rupanya bapak sudah keregetan dan memilih cabut paksa untuk dibawa ke kota kakek dibantu dua orang tetangga datang membawa mobil sewaan mereka juga membantu membawa pungku sampai ke mobil sedangkan ibu dan juga nenek jalan berdua membawa tikar dan beberapa pakaian semua orang di lorong samar-samar terlihat diam memandangi kami bayangan mereka seperti ada banyak sekali semakin lama semakin peluru dan mata ini benar-benar tertutup tidak terbuka lagi antar beberapa lama mataku terpejam kepala berdenyut mata berat dan sulit untuk dibuka samar terdengar bunyi monitor dan beberapa orang bercakap namun aku tetap berusaha untuk mengerja pelan dan akhirnya mataku bisa terbuka hari sudah mulai gelap saat itu aku sudah berpindah ke ruang rawat inap rasanya seperti habis tidur lama sekali aku terbangun dan kemudian dengan keadaan yang lebih segar kepala yang berdenyut agak berkurang dan aku bisa duduk di atas bed tanpa rasa sakit yang menjengkeram mereka berbicara soal menjual tanah dan biaya rumah sakit rasanya sebagai anak aku sungguh tidak berguna hanya bisa menyusahkan orang tua saja tidak terasa pulir pening melalai dari ujung netra dan sesak di dada mulai mendera aku melalai ke arah jendela di samping kiri bedku ada sosok perdiri kaku di bawah pohon ruang rawat inapku ini terletak di antara taman ada pohon yang cukup besar di luar ku yakin sosok itu bukanlah manusia semenjak kejadian demi kejadian yang terjadi perasaan ini semakin peka dan terbiasa sosok itu sedikit blur tidak begitu jelas bagian bawah juga tidak menapak tanah tapi tidak putih seperti yang sebelum-sebelumnya dia tampak merah seluruh tubuhnya dibalut warna merah antara itu baju daster atau apalah rambut panjang kaku dan mencuntai menutupi wajahnya sama sekali tidak bisa kulihat bagaimana bentuk wajahnya dia masih menempel di pohon tidak bergerak meski banyak orang yang lalu lalang sedikit demi sedikit kepalanya bergerak rambut ia mulai tersibah karena angin wajahnya pun mulai tampak lagi-lagi hitam tidak berbentuk dan ada sedikit noda merah meleleh dari kelopak matanya yang putih semua astagfirullah apalagi ini kerutuku sendiri ingin menutup mata tapi tidak bisa begitulah yang terjadi padaku setiap kali melihat penambahkan meskipun aku sudah bisa mengendalikan diriku saat melihat penambahkan tapi kali ini berbeda tanpa ku sadari ternyata sosok itu mendekat antas sejak kapan dia bergerak dan tiba-tiba ada di jendela benar-benar memenuhi kaca jendela yang begitu besarnya sosoknya lebih jelas dengan gigi-gigi tajamnya yang menyeringai aku berteriak dan menutup kedua telingaku saat mendengar suara melengking yang begitu memilukan aku juga heran dari mana suara itu bisa mendekat ke telinga sedangkan aku di dalam ruangan dan dia berada di luar jendela namun suara itu benar-benar menyiksa gendang telingaku teriakan ku rupanya terdengar oleh bapak dan ibu sehingga mereka bergegas mendekat kenapa nok tanya bapak panik ibu juga langsung mengambilkan botol air minum minum dulu nok mana yang sakit tanya ibu gugup aku harus apa tidak mungkin aku menceritakan semua yang kulihat selain mereka ia akan takut pasti juga tidak begitu saja percaya pasti akan dianggap halusinasi atau perlebihan dalam perimajinasi hal yang bisa aku lakukan hanya memejamkan mata dalam pelungan ibu tidur di rumah sakit dengan berbagai alat pada tubuh itu menyiksa sekali sama sekali tidak pernah terpikir akan seperti ini dalam perjalanan hidupku sudah tiga hari aku masih menjadi pengundi rumah sakit ruang arijal kelas 3 di rumah sakit kota termenung saat bapak dan ibu harus pulang sebentar hanya ada sosok si merah yang masih setia berada di pohon itu apa yang hendak dia sampaikan padaku dia selalu menatapku dan tidak lagi berteriak diagnosa penyakitku kini berbeda lagi kunjungan dokter bagi tadi menyimpulkan bahwa aku kekurangan kalsium hasil EEG MRI serta CT scan semuanya normal besok aku diizinkan pulang harusnya aku bahagia tapi ada perasaan aneh di dadaku soal enggan meninggalkan si merah sendirian dia tidak menyakitiku mungkin juga dia ingin menyampaikan sesuatu padaku jika sebelum sebelumnya setiap aku melihat penampakan selalu ada yang meninggal sudah tiga hari si merah muncul belum ada kasus meninggal yang kulihat namun apalah daya aku tidak bisa mengerti bahasa mereka dunia kami juga berbeda tidak pernah ada pelajaran untuk bisa memahami bahasa gaib dunia mereka alhamdulillah akhirnya kamu boleh pulang ibu mengucap syukur sambil mengemas barang-barang sementara bapak mengurus administrasi pandanganku masih fokus pada si merah dia tidak seseram seperti saat pertama kali muncul sosok yang awalnya samar semakin lama semakin nyata bahkan dia sesekali mendekat ke arah jendela meskipun matanya tidak bisa bergedip dan menyeramkan dalam anganku dia adalah sosok yang cantik kamu lihat apa sini tanya ibu mulai penasaran eh gak apa-apa kok bu gak apa-apa gak liat apa-apa kok lega mendengar jawabanku ibu kembali mengemas barang melipati kar dan mengumpulkan beberapa sampah menjadi satu kemudian membuangnya tidak lama bapak datang dengan kursi roda dan beberapa bergas di tangannya ayo sudah siap kan mobilnya sudah menunggu di depan bapak merangkul dan memapahku turun menuju kursi roda tidak lupa kami berpamitan dengan dua pasien lain beserta keluarga yang menunggunya saat kursi rodaku melintasi taman si merah masih menatapku dia tidak beranjak dari sana masih tetap di pohon dengan tatapan berbeda mungkinkah maluk seperti dia bisa merasakan sedih dari rumah sakit aku langsung dibawa ke rumah di kota meskipun merantau tapi bapak dan ibu sudah memiliki rumah sendiri lala mengontrak dan sering pindah membuat bapak berdekat untuk bisa membangun rumah kamar utama yang begitu luas justru terasa aneh terbiasa tidur di kamar yang hanya 2x2 meter dan sekarang harus tidur di kamar seluas ruang tamu ranjang besar dengan kasur spring ukuran jumbo sepremejuntai selimut tebal berasa seperti di sinetron bapakku sudah berjuang sejauh ini dan aku menghancurkan semuanya aku duduk di tepi ranjang mulai meratapi hidup yang masih tidak bisa aku mengerti segala penampakan suara asing dan penyakit yang tidak pernah ketemu semua itu membuatku sangat pusing ku jatuhkan tubuh ke kasur dan memejamkan mata berharap semua sudah berubah normal saat terbangun nanti mataku berat ingin sekali tetap terbejam tapi ada sesuatu yang membuat mataku ingin terbuka hingga pelan semakin terang kulihat ada cahaya di tengah cahaya itu ada bayangan hitam dia melambahkan tangan nita ayo kesini suaranya terdengar parau serak dan berat tubuhku mulai bangkit dan berdiri kaki mulai melangkah maju semakin maju semakin menjadi jauh dan tiba-tiba hahaha bayangan itu tertawa menyeramkan suaranya melengking dan membuatku tidak bisa bergerak bibir bungkam tubuh kaku mataku pun terasa berat ku coba melapalkan sesuatu tapi tidak bisa untuk aku lakukan bismillah akhirnya bisa terucap kelimat basmala dari lisanku mataku mulai bisa melihat dan aku masih di atas kasur astagfirullah cuma mimpi aku duduk mengeluh kasar mimpinya kenapa serem banget ya aku capek begini terus ucapku berbisik sayup-sayup terdengar suara azan jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore aku bergegas keluar kamar menuju kamar mandi semua ruangan terlihat sepi perhatianku masih tertuju pada kamar di lantai 2 rasa-rasanya ada hawa yang berbeda di sana entah itu hanya perasaanku saja atau memang benar bu pak seruku melongok kesetia peruangan dan ternyata ibu serang sholat tinggal aku duduk sendiri di ruang makan duduk di kursi kayu dengan meja memajang di depanku ada rice cooker dan dispenser nangkering di atasnya niat ingin melihat apa masakan ibu hari ini malah justru dihadapkan pada penampakan lagi dan lagi tepat saat ku tengok ke arah kiri dia duduk di kursi yang sama selisih satu kursi denganku bola matanya yang putih membuatku bergidik sangat ngeri tubuhnya diam kaku dan tidak bergerak namun giginya yang terlihat tajam itu menyeringai dengan senyum yang menakutkan tidak lama dia mendesis dan menjulurkan lidah astagfirullah apalagi si ini seruku sambil menutup mata dengan kedua telapak tangan sesekali mata ini mengintip apakah dia masih ada atau sudah hilang nyatanya dia masih disana dengan tampilan lusuh dan bau amis kamu memakan no ibu ambilkan ya ibu yang baru saja keluar dari ruangan sholat langsung mendekatiku nita kamu kenapa kok tutupan mata segala seperti biasa ibu mulai panik dan melihat sekitar dengan gugup gak apa apa bu cuma kelilingan aja kok mataku aku pun harus beralasan demi kenyamanan bersama ini rumah orangtuaku bukan rumah sakit atau tempat umum aku benar-benar harus sabar memendam ini sendiri mencari tangan semua sama saja menambah beban orangtuaku dan maaf ini ibu masakin ikan bawal kesukaan kamu ada sambal tomat dan lalaman juga ibu sibuk menunjukkan menu yang berjajar di atas meja sedangkan sosok tadi masih ada di sana gimana mau makan gelbek ini kumpam ku dalam hati mau tidak mau aku harus makan meski sosok itu menetapku sinis sebenarnya ayamual melihat mulutnya yang sejak tadi tidak bisa tertutup rapat sepertinya giginya rusak sehingga mulutnya terbuka tidak mau menutup liur yang menetes dari salah-salah gigi yang meruncing membuat makanan yang masuk ke perutku seolah ingin dimuntahkan sore itu langit begitu indah dengan cahaya jingganya aku duduk di teras menikmati nuansa sore yang syahdu berjarak tiga rumah di ujung jalan ada sebuah lapangan disana ramai remaja berlarian mengiring bola asik melamun ternyata ada yang mengamatiku dari jauh tidak sengaja mata ini beradu dengan matanya meskipun berjarak lebih dari satu meter tapi jelas terlihat dia sedang memandangku dalam diam maharib masuk dulu bapak mulai memberi komando dengan setelan baju koko dan sarung kotak-kotak serta peci hitam yang bertengger di kepala sudah siap menuju masjid iya pak jawabku bergegas masuk setiap kali masuk ke rumah hawa yang kurasakan itu begitu berbeda ada rasa panas yang aneh apalagi kamar yang ada di lantai dua rasanya seperti ada yang menarik perhatianku tapi aku belum berani untuk naik ke situ masih belum siap untuk melihat sesuatu yang lebih menyeramkan dari kemarin rumah yang luas dan besar terletak di antara rawa dan bangunan kosong menambah kesan horor jika malam tiba saat marip suasana mulai sepi ibu sholat di kamar udin adeku dan juga bapak pergi ke masjid tinggal aku sendirian yang duduk di ruang tamu tamu bulanan yang datang tidak diundang membuatku harus libur sholat tiba-tiba ada bau singkong yang dibakar baunya harum dan sedap aku suka sekali singkong bakar tapi siapa yang marip begini membakar singkong aku lekas berjalan menuju teras pintu yang tadi sudah kututup malah kebuka lagi padahal jelas marip belum selesai juga kata ibu kalau marip kita semua harus masuk dan tutup pintu supaya jin dan setan tidak masuk ke rumah membawa keburukan masih jelas teringat teringat wajangan itu tapi entah kenapa rasa penasaranku lebih mendominasi kutengok sebelah kiri kini hanya ada hamaran ilalang di pinggir rawa yang sepi sebelah kanan rumah tetangga yang jarang ada di rumah depan rumah ada rumah kosong yang ditinggalkan begitu saja karena sering kebanjiran mungkin pemilik rumah memilih pindah ke tempat lain sudah mengelilingi halaman depan tapi tidak ada tanda-tanda orang membakar singkong bahkan di luar bau bakaran itu tidak lagi tercium kok aneh padahal tadi baunya singkong banget kok sekarang baunya hilang ya buluku tidak berhenti menggerutu lebih baik masuk dan menutup pintu mungkin selain pendengaranku yang mulai peka penciumanku juga ikut-ikutan over pekanya baru saja melewati garis pintu buluku butuhku mulai meremang seperti ada embusan napas terasa semilir melewati tengkuku ingin berbalik badan tapi bayanganku sudah sangat aneh-aneh takut seperti adakan di film horror saat berbalik ya tiba-tiba ada hantu di belakang bukan serem aku berusaha tidak berduli mencoba cuek dan melangkah perlahan kakiku terasa berat seperti ada yang menarik ingin sekali rasanya melihat ada apa di belakang namun rasa takut mengalahkan warasku akhirnya aku pasrah kebalikan badan dan apa yang terjadi sosok yang nyata dalam seumur hidupku makhluk makhluk menyerupai gorila dengan bulu di suku tubuhnya posturnya besar dan tinggi nyaris tidak terlihat jelas wajahnya dengan mata merah menyala kini berdiri di hadapanku semenjak penampakan di rumah sakit penglihatanku pada mereka semakin pekah pagi itu masih subuh pukul 4 pagi aku bangun dan langsung ke kamar mandi mengambil air wudu aku sudah ada janji dengan temanku rencananya aku akan melihat sepak bola di stadion harjito jarak dari rumah juga tidak begitu jauh pukul 8 pagi aku langsung menuju ke sana tidak sampai 15 menit aku sampai disitu sejak turun dari motor perasaanku tiba-tiba sudah gak enak namun tidak kuhiraukan biarlah kubuang jauh perasaan aneh itu aku memilih duduk di barisan yang sepi nomor 3 dari barisan bawah sementara masih sepi tapi lama-kelamaan semakin ramai ada dua ibu-ibu duduk persis di depanku tidak lama pertandingan pun dimulai rai temanku main sebagai penjaga gawang beberapa menit pertama pertandingan berjalan biasa saja riu sorak sorai penonton menghiasi pendengaranku yang tidak suka keramaian risih malas dan ingin pulang rasanya tapi pertandingan semakin memanas dan cool emosiku mulai tidak karuan kepala kupusing tengguk ku berat pandanganku mulai kabur ada sosok berbeda muncul dari apa dia terbang ucapku ragu-ragu melihat sosok transparan berambut panjang yang mulai mendekat semakin mendekat semakin aneh aura yang kurasakan sejuk seperti angin spoy-spoi membuat mataku ingin terpajam entah berapa lama pertandingan terjadi setelah kebobolan tadi bahkan aku sudah tidak peduli rasanya aku sedang dibuai oleh lembutnya sentuhan sosok wanita itu tiba-tiba aku tersadar tribun sudah sepi adek datang mendekat dan mengajakku pulang sepanjang perjalanan kami saling diam tidak berbicara atau membahas tentang keseruan pertandingan tadi aku juga lebih fokus pada bayanganku sendiri rasanya aku masih diikuti oleh sosok itu perasaan nyaman seperti dibawa terbang membuatku seolah tidak sadar udah nyampe nit ucap ray mematikan mesin motornya ya itu suara ray dia memintaku sadar apakah aku pingsan padahal aku masih bisa mendengarnya hanya aku benar-benar tidak melihat dia ada di sekitar aku merasa sedang berada di dunia lain loh nita kenapa rey awalnya gimana ini ya Allah nita suara-suara itu terdengar panik ada suara menangis dan teriakan yang semakin ramai aku mendengar tapi aku tidak sadar hingga perlahan aku benar-benar sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi semuanya benar-benar sayup-sayup ku dengar suara azan ada suara orang mengaji ada juga suara orang menangis beberapa suara orang bicara juga jelas terdengar perlahan mataku mengerjap menahan silau cahaya lampu neon di atap badanku kaku sakit dan beri ah pekiku menahan rasa tidak enak itu nita ya Allah no kamu sudah sadar Alhamdulillah ibu memelukku dengan tangisan tidak terhenti matanya sembab bajunya kuyup karena air mata yang tidak kunjung melepaskan pelukannya kupandangi sekitar ada beberapa tetangga yang saling merbisik re dan juga orang tuanya sedang mengaji di dekat anak tangga di ruang tamu juga ada beberapa orang saling bicara bu kok rumah kita ramai bu tanya kuliri kamu itu habis kerasukan nit tangannya bapak kena pisau yang kamu pegang kamu mengamuk panting barang-barang dan juga bawa pisau bapak mau nolong malah kena tiga bapak-bapak juga mental kamu tendang nit ibu menceritakan yang terjadi dengan air mata yang tidak berhenti menetes sehebat yang terjadi terakhir aku kerasukan saat masih di sekolah dulu dan sekarang terjadi lagi sampai harus memakan korban antara tidak berjaya tapi nyata aku hanya bisa melamun membayangkan yang ibu ceritakan tadi ruangan seperti penuh asap samar-samar kulihat ada beberapa orang berbadan kurus berbagian seperti prajurit kerajaan entah aku sedang menghalusinasi atau memang mereka adalah rumpungan malu gaib dan lagi-lagi aku jatuh terkulai selama tidak sadar aku tidak tahu apa yang terjadi hanya beberapa hal yang ibu ceritakan padaku setelah sadar kata ibu besok rambutku harus dibotong seperti lelaki alis juga harus dicukur separuh mendengar itu jelas aku menentang rambut sepunggung yang tahunanku nanti panjangnya harus kurelakan tanpa sebab yang pasti ini semua demi kebaikan monita ibu mengelus punggungku dan merayuku untuk menyetujuinya tapi kenapa bu apa sebabnya rambut udah panjang gini kok dipotong jawabku mulai sesat ingin sekali menangis tapi tertahan oleh emosi kata yang ngerasukin kamu kemarin kecantikanmu menyaingi ratu di kerajaan mereka jadi kalau mau kamu selamat harus nurut nit bapak menjawab dengan lantang dia keluar dari kamar setelah mengganti perban yang membalut jarinya aku semakin bingung melihat bapak sampai terluka gara-gara aku tapi aku sendiri juga tidak rela jika rambutku dipotong habis ini mahkotaku keindahanku dan kunci kecantikanku ya sudah bu pak aku manut jawabku dengan pasrah siang itu juga aku ke salon diantar Udin rambutku yang sepunggung akhirnya harus kurelakan dipotong menjadi pendek sangat pendek sekali sama seperti rambutnya Udin alisku yang tebal juga ikut di krok tandas sisa setengahnya dadaku juga kembang kembis di depan cermin yang besar masih berbalut kain penutup di salon bapak dan juga ibu menghubungi semua saudara menceritahu orang yang bisa menyembuhkan keadaanku ini dan dari beberapa orang yang dipanggil dengan sebutan orang pintar itu tidak ada satupun yang berhasil solusi yang mereka berikan pun berbeda dan aneh-aneh tolong kali ini pak saya mohon sudah lima orang gagal terus bapak mohon di depan si orang pintar yang berjenggot panjang itu mandikan anakmu dengan air rendaman baju pengantin milik bulenya dia terkena sawan manten dari pernikahan bulenya adik dari istrimu mendengar kata-katanya sontak aku kaget bagaimana bisa keadaanku dikaitkan dengan pernikahan bulenku sangat aneh sedangkan bulenku menikah saat aku kelas 3 SMP ah semakin emosi saja aku dibuatnya mau seemosi apapun aku akhirnya harus menuruti kata-kata orang tua bulenku datang ke rumah dengan membawa bekas baju pengantinnya kebetulan baju pengantinnya hasil jahitan sendiri bukan sewa tapi apa yang terjadi meski sudah mandi dengan rendaman baju pengantin semua yang terjadi masih tetap saja terjadi hari hari itu sudah keempat minggu aku kerasukan berulang kali seluruh komplek mungkin sudah hafal nenek dan kakek baru saja datang dari kampung nenek memeluku air matanya tumba ruah lisannya sudah tidak mampu berucap bahasa tubuhnya yang berbicara pelukannya lebih erat dengan isak tangis yang tidak kunjung meredah dalam hati aku memohon kepada Tuhan agar semua ini segera selesai dan diberi petunjuk untuk menyelesaikannya setelah mencoba saran dari teman bapak aku sudah tidak kerasukan lagi teman bapak memberi saran jika ada tetangga yang bisa diandalkan maka temui lah sebelum kamu mencari obat kemana mana orang terdekat lah yang biasanya menjadi perantara dengan semangat positif bapak membawaku ke rumah tetangga yang terkenal sebagai orang pintar jari-jari ku dibijat dengan keras lisannya komat kamit membaca sesuatu yang diakhiri dengan dialog mistis iya mistis dia berdialog dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain termasuk aku namun aku lihat di teras rumahnya sudah ada kereta kuda dengan beberapa orang berpakaian seperti prajurit berdiri gaga pak jin yang merasuki anak bapak sudah setuju untuk pergi dengan syarat jangan mengusik kerajaannya lagi mendengar perkataan orang pintar yang bernama pak yono itu aku jadi heran kenapa aku merusak kerajaan mereka batinku ya kapan saja bisa saja kamu tidak tahu tapi mereka ada mereka ada di sekitar kita makanya kita harus percaya dengan hal yang gaib dan saling menghormati kehidupan masing-masing jawab pak yono aku ya kaget dong disitu ternyata dia bisa mendengar isi hatiku padahal lisaanku tidak berucap sepatah katapun hanya membatin tapi dia bisa tahu sejak itulah keluarga aku mengandalkan pak yono aku juga lega karena sudah tidak berurusan dengan geng setan kerjaan itu lagi hari-hariku kembali membaik saat adik adik kuliburan aku harus masuk kampus karena ujian akhir semester 1 lama tidak masuk sekali masuk langsung mengerjakan ujian otakku panas tapi masih bisa aku lalui dengan baik namun kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama beberapa kali ada penampakan tapi sudah terlalu biasa bagiku apapun yang terjadi aku harus menahan yang sendiri sudah cukup untuk tidak menyusahkan mereka lagi 3 bulan sudah aku coba bertahan menahan sakit kepala yang sama seperti kala itu sampai aku jatuh pingsan dan bangun-bangun sudah di klinik saat itu tinggal aku sendiri di klinik ruangan yang kecil dan lembab ini menyimpan hawa mistis ada malu kecil rambutnya gondrong bergiki runcing sedang asik mengisap sesuatu di pojok kotak peti kakak yang tertembel di dinding ya maluk itu melayang dia kecil-kecil sekali seukuran botol sirup tubuhnya penuh rambut yang panjang dan gimbal entah dia melihatku atau tidak keras dari tadi asik mengisap sesuatu yang tanpa menoleh ke arahku nita ini pak satam kamu pulang di antar dia serupa Anton aku hanya mengangguk dan mulai berdiri satpam yang masih muda itu mempersilahkan ku lewat lebih dulu sebelum ku tinggalkan klinik aku masih penasaran dengan maluk tadi dan saat ku lirik tepat sekali maluk itu menatapku matanya melotot seperti mau copot aku kaget dan malah pingsan seketika antar sudah beberapa jam aku terbaring pingsan saat mencoba untuk bangun kepalaku berat dan dadaku itu sesat siang yang tadinya terik berubah gelap awan hitam berharap perlahan menutupi sinar mentahari cahaya kilat yang seperti flash kamera itu sudah muncul berulang kali siksek di langit tampak ngeri ditambah suara tentuman yang menggelegar seolah-olah batu-batu besar menggelinding dari ujung gunung sibuk mengibaskan pakaian tiba-tiba nampak sepasang kaki pandanganku yang sedari tadi fokus ke bawah memungut pakaian langsung terkejut kaki kaki siapa ujarku dengan heran kakinya tampak telanjang tidak memakai sandal atau alas kaki lainnya kulitnya putih mulus semua kepiruan mungkin seukuran kakiku tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar juga setelah betis bahannya tertutup kain seperti kain jarik yang dilirit semakin ke atas bulu kuduknya semakin meremang langsung saja kudongakan kepala seketika itu juga astaga penampakan sosok yang memakai kebaya dan kain jarik sepanjang lutut di depanku ini tidak memiliki wajah tidak ada mata hidung ataupun mulut yang di wajahnya antara bergidik ingin lari tapi tidak bisa bergerak tiba-tiba dadaku sesak air mataku tumpah ruah aku menangis sesenggukan saat di rumah ibu masih belum sadar kalau aku sedang tidak baik-baik saja tangisanku bukan karena teguran ibu tapi karena aura negatif yang dibawa si wanita berkebaya itu meski tidak punya mata tapi aku merasa dia sedang menatapku hingga segelebat bayangan itu pun muncul seorang wanita yang sedang berjalan dengan bakul nasi di tangannya dia memakai jarik yang dililit sepanjang lutut dan kebaya warna hijau persis dengan sosok yang kulihat wanita itu berjalan pelan sambil sesekali mengusap peluhnya suasana masih sejuk banyak sawa di kanan kirinya tiba-tiba ada truk bermuatan tebu dari arah perlawanan yang mendekat muatannya sangat banyak sampai melebihi batas muatan posisi wanita ada di jalan menanjak sedangkan truk ada di turunan tajam entah remplong atau masalah teknis lain truk tiba-tiba oleng kecelakaan maut itu pun tidak terhindarkan wanita kebayang itu terseret ban truk sejauh ratusan meter dengan posisi wajah menempel asmal entah apa yang terjadi setelahnya karena tepukan ibu dibundak telah menyandarkanku dari pandangan menyeramkan itu tidak terasa kejadian kejadian buruk yang selama ini ku alami sudah bertahun-tahun membuatku terbiasa Pak Hamid bilang semua usaha sia-sia jika ingin menutup penglihatan terkutuk ini harusnya kembali kepada yang mengajarkan apasnya ini bukanlah ajaran hanya tidak akan sederhana demi meraih rito Tuhan dalam sebuah itiar itiar dari siswa kelas 12 SMA yang mengharap lulus 100% 8 tahun silam ya sudah terima saja kelebihan mu itu banyak banyak berdoa dan jangan bolong lima waktu sehingga bisa berbanyak sholat sunah dan sedekah itu akan membantu jiwamu lebih tenang meski pemandangan gaib masih juga mengusik tutur Pak Hamid memberi wajangan sebelum dia pergi terima 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 Pak ku katupkan kedua tangan dan mengagukan kepala sekarang aku harus berjalan ataupun menjalankan pesan Pak Hamid meski dia hanya orang biasa aku percaya bahwa Tuhan bisa menyampaikan bantuan perantara siapa saja yang dikendakinya tiga tahun berlalu meski ada sedikit keraguan melintas takut jika kejadian yang dulu terulang meski mencoba untuk tidak percaya semua kejadian ini nyata melihat mereka berinteraksi atau bahkan membaur dalam tubuh dan membuat ragaku meronta keadiran mereka tidak bisa diragukan mereka ada bahkan kita sebagai seorang muslim wajib percaya bahwa yang gaib itu nyata adanya melekat pun gaib tapi mereka nyata setiap hal yang terjadi sudah tentu ada sebabnya kisah ini mengajarkanku bahwa mempelajari sesuatu tanpa sumber yang valid itu bisa membahayakan diri dirakat adalah menahan hawa nafsu seperti berpuasa atau berpantangan tujuan dalam pandangan supernatural adalah untuk mengasah jika diibaratkan doa mantra atau amalan adalah sebuah pisau jika pisau ini diasas setiap hari maka lama kelamaan akan menjadi tajam saat digunakan untuk seorang murid tentu butuh guru untuk melakukannya sedangkan aku dan juga teman-teman hanya menuruti perintah dari pak sole kala itu tidak ada peringatan tujuan efek atau segala hal yang terjadi setelah kami melakukannya pasal hanya bertita bahwa tirakat dilakukan untuk merayu Tuhan perantara doa-doa dan ihtiar langit yang dipanjatkan barangkali akan menjadi jembatan terkabulnya semua harapan daripada kita harus menyontek dan tidak jujur mungkin guruku itu tidak ada maksud lain selain ihtiar tapi tubuhku yang memang rentan atau para pembunyi dunia gaib yang memang suka dengan auraku kata pamit dulu auraku ini benar-benar menggoda harum tubuhku berbeda dari mereka yang tidak terlihat jangan tanya bagaimana penyelesaian masalah yang berakar dari tirakat ini sampai sekarang hidupku sudah membaik dan cerita pun akhirnya selesai sampai disini ya teman-teman terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini semoga kalian terhibur dan juga untuk kalian yang belum menonton part yang pertama saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini semoga kita mengambil yang baik-baik yang buruk kita buang jauh-jauh ya teman-teman sekian terima kasih kurang lebih nyaman maaf video ini seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih